Bangga mengaku-ngaku haji senior, Torik membisu saat diceramai Atta Halilintar. Polemik gelar haji Torik Halilintar sedang hangat dibicarakan imbas candaan Geni Faruk di acara lamaran pada minggu 23 Juni 2024 lalu. Seiring santernya polemik gelar haji tersebut, Torik Halilintar kini berbantah-bantahan dengan sang kakak sulung Atta Halilintar. Dari unggahan yang beredar, Torik Halilintar tampaknya hendak membuat sarkasme dengan cara menyebut sebut dirinya haji senior. Ini gue sebagai haji senior ya, ujar Torik Halilintar. Di lain pihak, suami Aural Hermansyah tersebut memilih untuk tidak menyambut sarkasme yang dilontarkan adik ketiganya. Gak ada lukan haji pas umur satu bulan, itu hitungannya haji anak, ucap Atta Halilintar. Menantu Ashanti tersebut menambahkan, Torik Halilintar tidak sah menunaikan ibadah haji sewaktu kecil karena belum memenuhi syarat haji. Beda kamu gak ikut ibadahnya, kamu cuma kebawa-bawa gitu. Even kamu aja gak inget bisa inget atau enggak, kalau menurut gue lo harus haji lagi biar bisa lagi abdol. Cuma kalau yang itu, hitung aja dapat berkah, sambung Atta Halilintar. Cuplikan unggahan video Torik Halilintar di sindir kakak sulungnya, eh wal gelar haji tersebut, Viral di media sosial X dengan atensi sebanyak 3,6 juta jumlah tayangan. Haji senior gak tuh, tulis akun X at kekocakan, dilansir pada Selasa 2 Juli 2024. Viral itu, jumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Kayaknya dia lagi sarkas ke dirinya sendiri karena emaknya, tulis seorang netizen. Kalau naik haji tapi otak lupa kebawa, apa sah, kata netizen lainnya. Apa sih haji Torik kakek banget udah haji pas 56 hari, tulis netizen lainnya. Untuk informasi tambahan, Genni Faruk sempat memotong sambutan dari Atta Halilintar dalam acara lamaran Torik dan Alihama Said yang berlangsung di The Mansion Andara Depok. Sebut-sebut haji jadi inget, Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita, ucap Genni Faruk. Tapi belum dihitung haji mi, ujar Atta Halilintar. Terima kasih telah menonton!